Halo teman-teman, gue David dan gue akan kasih tau ke kalian pengaruh efek reverb terhadap tone gitar kalian. Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik, umumnya dipetik menggunakan jari maupun plektrum. Gitar terbentuk atas sebuah bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat, sebagai tempat senar yang umumnya berjumlah 6 didempetkan. Pada mulanya, gitar menggunakan lubang resonansi sebagai sumber suaranya. Namun, di tahun 1930-an, terciptalah gitar elektrik yang bergantung pada penguat yang secara elektronik mampu memanipulasi bunyi gitar. Pada permulaan penggunaannya, gitar elektrik menggunakan badan yang berlubang atau biasa disebut dengan hollow body. Namun, kemudian penggunaan badan padat atau solid body dirasa lebih sesuai dengan gitar elektrik. Gitar elektrik terkenal luas sebagai instrumen utama pada berbagai genre musik, seperti blues, country, reggae, jazz, metal, rock, dan berbagai musik popular lainnya. Permainan gitar elektrik tidak akan terlepas dari penggunaan amplifier dan pedal efek. Pedal efek adalah sebuah perangkat berbentuk pedal yang melakukan pengolahan suara dari gitar elektrik. Pedal efek ini sudah ada dari tahun 1900-an hingga saat ini berubah menjadi sebuah kebutuhan bagi para musisi. Pengeluaran suara tersebut bertujuan untuk merubah karakter asli dari suara gitar elektrik. Dengan memodifikasi suara asli dari instrumen gitar tersebut, adalah salah satu cara yang dilakukan untuk bisa menyesuaikan suasana musik terhadap lakna dari lagu. Salah satu jenis efek yang sering digunakan gitaris adalah reverb, yang merupakan hasil tiruan dari refleksi bunyi di dalam ruangan, di mana sebagian bunyi akan terabsorpsi dan kemudian terjadi pemontulan bunyi secara beruang-uang. Efek reverb yang pertama kali dibuat adalah plate reverb, di mana pada tahun 1957, sebuah perusahaan bernama EMT menggunakan plat baja tipis yang disusun dengan menggunakan suspensi pair, lalu dialiri aliran listrik yang menggerakkan plat baja tersebut, dan efek dari penggerakan plat baja tersebut ditangkap oleh pickup sebagai return signalnya. Seiring perkembangan zaman, plate reverb tersebut dikembangkan menjadi spring reverb dan digital reverb. Jika diklasifikasikan dari cara kerjanya, reverb dibedakan menjadi beberapa jenis seperti natural reverb atau reverb alami, plate reverb, reverb yang dibuat dari plat metal, dan digital reverb yang dibuat dari program komputer. Dalam menggunakan efek reverb, pada umumnya ada empat parameter utama yang harus kita perhatikan, seperti pre-delay, early reflection, diffusion, dan parameter mix. Pre-delay mengatur seberapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh suara asli yang masih dry, dan suara refleksi awal dari ekor sebuah reverb. Early reflection adalah parameter yang mengatur seberapa besar ruangan yang disimulasikan oleh persepsi otak manusia terhadap reverb yang dihasilkan. Parameter diffusion mensimulasikan refleksitas suara dari sebuah ruangan yang disimulasikan oleh perangkat reverb. Parameter ini mengatur seberapa besar laju dari ekor reverb atau reverb susuan yang diperbolehkan untuk berefleksi di dalam ruangan yang disimulasikan perangkat reverb. Terakhir, parameter mix yang mengatur seberapa banyak sinyal yang sudah diolah oleh perangkat reverb menyatu dengan sinyal asli yang sama sekali belum diolah oleh perangkat reverb. Bagi suara gitaris, efek reverb merupakan salah satu elemen terpenting saat ingin merubah karakter suara dari gitar elektrik. Efek reverb dapat diaktifkan dalam pengaturan amplifier, tapi tidak semua amplifier mempunyai efek reverb bawaan. Oleh karena itu, beberapa gitaris menambahkan pedal efek reverb untuk mendapatkan efek light reverb tersebut. Di era model seperti ini, efek reverb juga dapat didapatkan dengan menggunakan software yang ada di komputer. Jenis efek reverb yang berbeda akan memberikan jenis pantulan yang berbeda pula. Akibatnya, luas dari dimensi ruangan yang dihasilkan pun akan berbeda juga. Jenis efek reverb yang dipakai gitaris akan mengikuti kebutuhan dan jenis musik yang gitaris tersebut mainkan. Sebagai contoh, apabila kita memainkan musik worship atau musik British yang membutuhkan ambience, pasti akan memerlukan reverb dengan dimensi ruangan yang lebih besar dibandingkan dengan musik bertempo cepat, contohnya seperti funk. Penggunaan efek reverb yang berlebihan pada gitar akan merusak karakter suara gitar elektrik dan mengurangi kejernihan atau clarity dari tiap nada yang dimainkan gitaris. Jadi bisa kita simpulkan bahwa efek reverb sangat berpengaruh pada karakter gitar elektrik dan sangat dibutuhkan, karena berbeda dengan gitar akustik yang mempunyai lubang resonansi, gitar elektrik tidak mempunyai lubang resonansi, sehingga suara yang dihasilkan cenderung kering dan tidak bergemah. Reverb akan membuat suara gitar elektrik menjadi cenderung basah dan memperluas dimensi ruang dari suara tersebut. Selain itu, efek reverb juga dapat merubah karakter suara gitar asli dengan karakter baru yang lebih hidup. Efek reverb yang berbeda pun juga akan menghasilkan karakter suara yang berbeda. Oke, jadi kira-kira begitulah pengaruh efek reverb terhadap tone gitar kalian. Buat kalian yang sudah tonton, terima kasih. Semoga kalian bisa dapat sesuatu dari video yang saya buat. Thank you. Terima kasih telah menonton!